Hai Nakama Squad kembali lagi bersama Nakama Aquatics Nah jadi guys hari ini aku mau ngerombak ya Jadi ini rak yang isinya itu 2 diatasnya itu ikan cana semua guys ya Ini ada cana andrao terus itu cana pulukra ya Itu 2 ini cana asetika yang 1 white spot Yang 1 white spot juga cuman yang short body guys tuh ya Masih kecil banget Dan untuk rak yang disini ini kan sekarang isinya ikan gapi guys Nah aku itu mau ngerombak ya Aku mau ganti dengan nih Jadi ini aku udah siapin aquarium baru guys Jadi ini aquarium merknya Bahari kalau gak salah ya Nah merk Bahari ini kita bakal taruh disini guys Otomatis ember yang disini kita harus singkirin dulu guys Tapi karena ini masih ada ikannya juga ya Jadi ini ada ikan gapi ini sesuai namanya ya Sky blue terus disini ada ikan cupang Kalau ikan cupang mungkin mindahnya gampang Terus ini ada ikan gapi blonde red lace Bahkan disini ada anak-anaknya juga guys Jadi rencana ikan gapi yang disini bakal kita pindahin kesini guys ya Karena ini udah hijau banget Jadi ntar sekalian kita kuras dan lain-lain kita bersihin Nah untuk ikan gapi sky blue mungkin bisa kita pindahin kesini guys Karena meskipun ini topas ya Tapi topas itu sama guys sama sky blue Jadi kita masih bisa gabungin kesana guys Dan kenapa gak digabungin semua Karena ikan gapi itu Aku masih pengen menjaga genetiknya guys Jadi kita pindah tapi masih pindah yang satu jenis guys Jadi nanti ini bakal buat yang merah ya Blonde red lace Terus yang sky blue ini pindah kesini guys Sedangkan ikan cupang ini mungkin bakal pindah ke bawah guys Oke jadi ini mungkin aku singkirin ini dulu ya Supaya gak apa terlalu berantakan gitu Jadi guys sebelum lanjut Aku mau ngasih tau nih Ada seorang anak menangis minta ikan warna-warni buat tengnya Wah dikasih apa ya Jadi ada seorang anak namanya itu Dava Dia itu natap kaca akwariumnya Sambil meneteskan air mata Ia sejak pagi minta dibeliin ikan warna-warni Tapi sama ibunya belum juga dibolehin Nah beberapa jam kemudian Akhirnya ibunya pun luluh Dan membelikan ikan warna-warni tersebut Terus senyuman di wajah Dava pun mulai tampak Tapi ibunya nanya dulu ke Dava Nah ikan warna-warni yang kamu maksud itu ikan apa Si Dava pun ternyata juga kebingungan gitu Setelah nyari di internet Mereka pun nemu kalau teng Supaya warna-warni bisa dikasih ikan pelangi Koki, koi dan lain-lainnya Mereka pun sampai melongo Karena baru tau loh Bu aku pengen ikan koki aja deh Tapi ikan koki yang bener-bener bagus sekalian Ibunya pun awalnya bingung Karena gak tau gitu Harus beli dimana Tiba-tiba ia ingat Omongan tetangga Kalau ikan koki berkualitas Bisa didapetin dari Adquan Goldfish Ikan koki import terbaik dari Thailand dan China Akhirnya ibunya pun Langsung bergegas membelikan si Dava ini 5 ekor Ikan koki Ryukin Shorttail Dan Lioncho Singahead Anaknya ini pun gembira Buat kamu yang pengen cari ikan koki Dengan kualitas terbaik Kamu bisa ke Kwan Goldfish ya guys Jadi tunggu apa lagi Yuk Buat tank kamu jadi lebih warna-warni Dengan ikan koki berkualitas terbaik Oke Hanya di Atquan Goldfish Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jadi ini di bawah udah kosong guys Jadi kita lebih enak ya Kalau mindah-mindahin Dan sekarang kita pertama kali Bakal nyedot ini dulu guys Karena kalau kita ngangkat-ngangkat Atau mungkin Gayungin satu-satu Capek ya guys Apalagi ini waktu puasa ya Jadi guys Seperti yang aku bilang ya Aku nguras si bug ini Pakai Ngalir listrik Terus tuh Pakai filter ya Kita sedot pakai filter Dialiri ke pipa sini Terus ke selang ya Dan selangnya itu Berujung ke Ini guys Apa namanya? Kamar mandi ya Jadi Emang kalau kita Nguras pakai filter kayak gini ya Mungkin buat kamu yang puasa juga ya Benar-benar Ngehemat Apa namanya? Ngehemat waktu Ngehemat tenaga juga Jadi kita Nggak harus capek-capek Nguras Atau mungkin Nunggu sifon dan lain-lain Itu benar-benar ya Ribet banget lah Jadi Cara ini Cukup simple ya Tapi memang Butuh listrik sih guys Dan ini kita Tuh Bisa lihat sendiri ya Ini Dari yang awalnya segini Tiba-tiba udah segini aja guys Benar-benar cepat banget Dan ini mungkin kita Tunggu ya 10 menitan lah ya Untuk Nguras ini Sampai habis guys 15 minutes later Guys Jadi waktu tadi Ngebuang si Airnya ini ya Nih Ini tadi udah aku buang semuanya Itu Ternyata Apa ya Masih hidup gitu Si ikan Apa namanya Gapi Nih Blonde Sunset Double sword Jadi mereka masih hidup Nah awalnya tuh masih hidup dua guys Tapi Yang satu itu Kesana guys Jadi udah Kayak ke bawah arus gitu Waktu buang Soalnya aku nggak lihat guys Benar-benar ikannya tuh kecil banget Nah sisanya ini Daripada Dia taruh di tempat yang nggak layak gitu ya Nah ini kita mending Ambil dulu si ininya Ikan Gapinya Kita bakal ambil Dan taruh si ikannya ini Kesini guys Nah Mereka akan gabung Dengan ikan-ikan lainnya Jadi Sekarang fungsinya Lebih ke ikan hias ya Karena Udah Dua minggu Atau tiga minggu lebih ya Di breed pun Belum berhasil guys Jadi Menurut aku Kita mending taruh sini dulu Untuk sementara ya Berikutnya Kita bakal Gosok-gosokin ya Ini banyak banget ya Siput atau keongnya Terus lumutnya juga banyak banget Kita gosok-gosok Abis itu baru kita kembaliin lagi guys Dengan air yang baru Ya jadi setelah digosok-gosok guys nih Akhirnya ya Bagnya jadi lebih bersih guys Dari yang sebelumnya Kotor banget ya Ada coklat-coklat Ya kan Terus keong-keong gitu Sekarang udah kita sikatin Terus nggak terlalu ijo ya Dibandingkan sebelumnya Karena sebelumnya itu parah banget guys Udah ijo coklat Banyak keong gitu ya Oke jadi ini Sudah bisa kita pake Buat si ikan gapi yang baru guys Jadi ini Bagnya lagi diisi guys Nah sambil ngisi Aku juga mau ngasih tau Mungkin Kita bakal ngisi Sampai segini ya Jadi ada kotak biru Mungkin bakal kita isi segini Karena kalau terlalu penuh Takutnya bebannya Terlalu berat guys Nah untuk filternya sendiri Mungkin kita bakal ganti ya Karena yang lama ini Udah kotor banget Dan sulit juga gitu Untuk dibersihin guys Mungkin kita bakal pake Semi Apa istilahnya Semi under gravel Tapi yang buatan sendiri guys Yang ada pasir malangnya Terus ada Kotak-kotak batu-batunya gitu Jadi lebih Lebih bagus lah Dibandingkan mungkin Sekedar biofoam Kayak gini guys 5 minutes later Nah guys Jadi box yang di kanan ini Udah aku isi Sampai ya Penuh lah ya Penuh disini maksudnya ya Bukan penuh Sampai 100% Nah sekarang Aku lagi nguras Yang ini juga guys Karena ini udah kotor banget tuh ya Coklat-coklat Terus hitam-hitam gitu Jadi mending kita Kuras kalian Nanti kita gosok-gosok Dan untuk ikannya Tetap guys Cuman ini kita Bersihin aja Supaya lebih bersih guys Sekarang waktunya Kita tangkep Ikan yang ada disini guys Oke Yang bikin aku kaget ya Ikan gapingnya dulu itu Ada dua pasang guys Kalau gak salah ya Sekarang tinggal Satu ekor tuh guys Tapi ada satu lagi Cuman ini aneh banget guys Tuh Ada anak-anaknya ya Tuh Anaknya cuman satu sih guys Yang kelihatan Mungkin dia ini Beranak Banyak ya Cuman yang lainnya itu Mungkin dimakan Sama yang lainnya Terus Yang lainnya itu Makan anak-anak Lainnya juga guys Jadi tinggal mereka berdua ya Si ini Ini apa ya Betina kayaknya Mungkin Oh Jantan guys Ini jantan Jadi mungkin tinggal Si jantan Sama si anaknya guys Sedangkan pasangan lainnya Dan betina-betina Yang satunya itu Udah mati guys Sampai jasadnya juga Gak ada ya Jadi tinggal mereka berdua Mending langsung aja Kita angkut guys Tuh Mereka cukup gesit Oke guys Nih Kita berhasil menangkap Si jantannya Dan sekarang kita Nangkep si anaknya guys Nah ini agak sulit guys Soalnya anaknya Kecil banget ya Tuh guys Tuh guys Anaknya guys Oke Langsung ketangkep guys Anaknya Tuh Anaknya kecil banget sih guys Mungkin ini dia juga Baru Keluar ya Atau baru Brojol Tuh Jadi Tersisa dua Dari Awalnya itu Dua pasang Atau empat ekor Tiba-tiba Jadi satu ekor Tapi ada anaknya guys Nah mungkin Ada ini ya Pergaulan bebas Di antara mereka Tapi yang satunya lagi Itu jadi Meninggal guys Tuh Ya Lucu banget Anaknya Kecil banget Kalau dilihat dari ukurannya sih Emang guys Kayaknya dia baru Ngelahirin ya Oke jadi Abis kita tangkepin Ikan gapinya Mending langsung aja Kita bersihin ya guys Tuh Ini udah kotor banget Dan mungkin Ini kita ambil beberapa lah ya Karena sayang banget guys Kalau tanamannya ini Nggak dipakai lagi Oke Kita selamatin dulu Beberapa tanaman Yang bisa kita ambil guys Karena Ya sayang banget gitu Ini ijo-ijo nya Udah dapet banget lah Oke Kita taruh disini 5 minutes later Oke guys Sekarang waktunya kita Serok si Ini ya Si ikan gapinya Kita kembalikan guys Ke tempat semula Nih Kita taruh disini Tuh kan Jadi lebih bersih guys Jadi kalau ngeliatnya Lebih enak Oke Kita serok lagi Oh belum ke serok tadi guys Oke tuh Dia kaburnya Bagus banget guys Oke sip Dia udah ketangkep Dan kita taruh disini guys Tuh Selamat datang di rumah baru nih Tuh Dia Harusnya sih seneng guys Dengan rumah barunya ya Sebenernya nggak rumah baru juga sih Ini rumah lama Tapi Lebih bersih gitu guys Tuh Oke Sekarang kita tangkep anaknya tuh guys Keliatan nggak Oke Kita langsung tangkepin aja anaknya Tuh Jadi anaknya Bener-bener kecil Mungkin umurnya masih Seminggu dua minggu guys Sekarang langsung aja Kita tangkepin gapi yang di atas ini Supaya kita bisa pindahin ke sini guys Yang di bawah ya Oke Kita mulai dari yang ini Gapi sky blue dulu guys Tuh Daripada dia disini Dia bisa di tempat yang lebih luas guys Nih Kita satuin ya Sama Sesama ini Apa namanya Gapi sky blue Nah terus di atasnya ini Ini ada gapi blonde red list Nah ini kita langsung serok aja mereka Semoga nggak terlalu gesit ya guys Tuh Gila Gesit banget guys Tuh Tuh Oke Akhirnya ya Ketangkep juga guys Ikan gapinya Dan kita langsung Keluarin aja Tuh Sekarang kita Tuh Jadi disini tuh Selain indukannya ya Masih ada anak-anaknya guys Tuh Ada satu Dua Tiga Cuman nggak tau Ukurannya kok beda-beda ya Ada yang gede Ada yang kecil Nah karena ini aku kesulitan ya guys Kalau sambil ngerekam Jadi mending aku stop dulu rekamnya Nanti Aku videoin lagi guys Kalau udah berhasil nangkep Anak-anaknya Ini dia guys Hasilnya guys Jadi anaknya itu Kalau kita lihat ya Ada satu Dua Terus Tiga Sama satu lagi Kecil banget guys Ada empat Jadi yang satu agak besar tuh Yang dua itu sedang Dan yang satu lagi kecil banget tuh Tuh Beda jauh sama Anak-anak lainnya guys Entah mungkin dia baru Apa namanya Barusan dilahirin Atau dia itu Nggak kebagian gizinya guys Makanannya ya gitu Jadi dia ukurannya lebih kecil Nggak tau Tapi kayaknya sih dia barusan ini sih guys Barusan lahirin gitu Tuh Ukurannya juga beda jauh Mungkin Ya mereka Di waktu yang berbeda ya Jadi ukurannya beda Dan sekarang kita langsung aja Pindahin anak-anaknya ini Ketempat situ guys Ini dia guys Kita pindahin anak-anaknya Cuman karena nggak cukup ya Kita langsung tuangin aja Ya ada yang nyangkut guys Aduh malah nyangkut lagi guys Oke kita keluarin manual aja ya Oke Kita taruh sini Tuh Akhirnya guys Kalau yang kecil udah masuk tadi ya Oke sekarang kita keluarin lagi nih Masih ada satu lagi Ini yang ukurannya agak kecil ya Ini kalau dilihat-lihat emang kayak ini guys Ikan cere ya Oke tuh 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 Dia dari tadi memberontak guys Tuh sulit banget guys Soalnya kalau terlalu dipencet Terlalu ini ya Terlalu keras Malah takutnya mati guys Oke Oh itu guys yang kecil ya Jadi udah semua Ada empat ya Empat anaknya Dan satu indukannya guys Akhirnya ya Kita bisa memindahkan mereka Dengan selamat guys Sekarang karena Isi ikan yang di ember hitam ini Udah kosong ya Kita pindahin dulu guys ya Ini cupangnya Supaya nggak terlalu mengganggu Oke Nah Jadi sekarang kita langsung Bisa pindahin embernya ini Buat ditukar sama Aquarium 2 ini guys ya Jadi Penampilannya jadi lebih bagus gitu ya Karena kemarin tuh Sempat ada yang komen juga bang Daripada ember ya Mending dikasih aquarium Oke Mending kita langsung aja Singkirin 2 ember ini guys 15 minutes later Oke guys Jadi ini raknya udah kosong Aduh setelah capek-capek Nguras ya kan Nyikat-nyikat Dan akhirnya Kita bisa Mengosongkan rak ini Jadi rak ini bisa langsung Kita kasih Atau kita taruh 2 aquarium ini Tapi sebelum kita taruh Aquariumnya kesini Kita bakal kasih Background putih Kayak gini guys Jadi kalau kita kasih Background putih itu Kan jadi lebih Ini ya Lebih keliatan gitu ikannya Nah daripada Kita kasih polosan gini Jadi ikannya Kayak kurang menarik gitu guys Oke Jadi kita mungkin Kasihin Apa namanya Background putih dulu guys Oke guys Setelah 1 jam Nah sekarang kita langsung aja nih Buat Masang background putih ini Ke 2 aquarium ini Jadi nantinya Aquarium ini bakal kita Taruh disitu Tapi sebelum kita Taruh disitu Kita mending sekalian Masang ininya aja guys Karena kalau udah Ditaruh disitu Nanti mau masang-masang itu Sulit guys Jadi mending kita Pasang dulu Baru ditaruh Di rak itu guys Nah akhirnya guys 2 aquarium ini Sudah aku kasih background putih Dan aku isi air Jadi Kalau dilihat-lihat sih Beuh Keren banget ya Jadi aquarium itu Kelihatan lebih cerah gitu ya Lebih fresh Dan 2 aquarium ini Buat apa sih Jadi Kalau aquarium yang ini Kita bakal isi Dengan Green spot cover ya Yang ada disitu Nanti kita pindah Kesini guys Nah kalau yang ini Sebenarnya Mungkin bakal kita Jadiin Yang namanya Emergency tank Nah jadi Emergency tank itu Tank kalau Untuk suasana Atau kondisi darurat guys Misalkan Ada ikan sakit Atau ada ikan yang terluka Nah itu bisa kita Taruh disini guys Atau mungkin Bisa juga Buat Tank display gitu ya Nanti kalau ada ikan dateng Supaya mungkin Kamu lebih kelihatan gitu ya Ikannya lebih jelas Nah bakal kita taruh disini guys Jadi untuk display Atau mungkin untuk Tank darurat Kayak gitu guys Nah untuk yang di tengah ini Mungkin kita bakal Kasih ini aja guys ya Karena Ikan cupangnya Daripada disini Mending kita taruh Di tengah ini guys Beuh Mantap guys Oke kalau udah Mending kita langsung aja Pindahin si Green spot covernya ini Ke Aquarium yang ini guys Langsung aja Kita tangkepin Si Green spot covernya guys Tuh Dia lagi di atas ya Soalnya dari kemarin tuh Dia di atas terus Terus guys Oke kita coba Tangkepin pelan-pelan ya guys Tuh tuh Kayaknya dia gesit banget sih guys Tuh 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 Wah gila Dia menghindar guys Oke tuh 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 kan Ternyata Gendut-gendut gitu Gesit juga ya guys Tuh 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 Oke kita tangkap pelan-pelan Uh Gila tuh 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 Gak ketangkep guys Dari tadi Gila sulit banget guys Menangkap Satu ekor Green spot cover ya Oke kita tangkep pelan-pelan Hop Nah Akhirnya guys Kita berhasil dapet Green spot covernya Nih Jadi ini Green spot cover Ikan yang banyak dianggap itu Ikan air tawar guys Ini ya Padahal ya mungkin ini Kita perlu buktiin ya Apakah ikan ini Beneran bisa air tawar Atau perlu air payau Atau mungkin air laut guys ya Nah ini kita buktiin sendiri guys Oke kita langsung Serok aja lagi Si green spot covernya Kita pindahin ke tank baru guys Ini dia ya Tank buat green spot cover Beuh Mantap Nah jadi Green spot cover ini Satu ini ya Istilahnya satu kerabat Sama vhaka cover guys Cuman kalau vhaka cover itu Dia full air tawar ya Jadi itu si puff puff Itu dia itu full air tower guys Jadi kayak aman-aman aja gitu Sedangkan Kalau green spot cover ini Dia Ada yang bilang air payau gitu Tapi kalau kita lihat di literasi ya Itu Air payau gitu Jadi dia hidup di air payau Dan memang dia Ada toleransi di air tawar Tapi Gimana ya Gak terlalu banyak gitu Jadi Ciri-ciri dari green spot cover ini Warnanya ijo gitu Cuman di bagian bawahnya itu Semakin gelap Sedangkan di seluruh tubuhnya Itu udah kayak Bintik-bintik hitam gitu ya Tuh kan Bintik-bintik hitam Matanya itu Gak tau Matanya tadi biru guys Kok sekarang jadi biasa ya Oh beneran biru sih guys Itu tuh Jadi matanya itu biru Di buletin gitu ya Ada hitam-hitamnya Dan siripnya itu Sirip di sampingnya ya Itu gerak-gerak terus tuh guys ya Jadi makanya itu Ada yang bilang juga Ikan ini dengan sebutan Ikan helikopter guys ya Makanya jangan heran Kalau misalkan Kamu nemu di pasar-pasar Duh kok sebutnya Ikan helikopter gitu Nah itu memang Ada yang nyebut kayak gitu guys Nah ini Kenapa kita taruh sini Supaya kontrolnya tuh Lebih gampang guys Karena kalau kita taruh disini Itu dia kan Tanknya kesana ya Kesana Jadi kalau misalkan kita Pengen ngecek Pengen liat Itu sulit banget guys Makanya kita Taruh disini aja Kebetulan Warna tanknya juga cerah Jadi kalau misalkan Ada apa-apa Si green spot puffernya ini Bisa segera kita tangani guys Entah mungkin Mabuk atau apa Itu bisa segera kita Pantau gitu Ya kita Tambahin Garam juga ya Nah sebenarnya Aku gak tau ya Apakah si Green spot puffer Yang ini ya Maksudnya yang ini Bukan yang secara umum Itu udah Full air tawar Atau masih butuh Air yang agak asin gitu Makanya aku tambahin garam Tapi nanti mungkin Seiring bergembangnya waktu Ya bakal aku full air tawar Sekalian juga kita Bakal ngetes nih ya Kayak yang aku tadi bilang Sebelumnya Apakah si Green spot puffer itu Memang Bisa air tawar gitu Jadi Karena kemarin tuh Sempet rame juga ya Kayak wah Green spot puffer ini Itu Ikan air payau gitu Oh ini ikan air tawar Terus jadi laut Dan sebagainya Makanya aku pengen Buktiin sendirilah gitu Karena Ya ada yang bilang gitu Bang coba buktiin dong Gitu Kalau misalkan literatur kan Mungkin Ya gak salah juga Literatur kan pasti Lewat riset-riset yang Gak sebentar ya Pasti lama Cuman ya Kita pengen lihat Di dekat kita gitu Yaitu si Green spot puffer yang ini gitu Apakah Dia bisa Seperti yang ada di literatur itu Atau berbeda guys Tuh ya Dari cara berenangnya sih Bagus banget guys Sebenernya kan ini Cakep banget Cuman ya Yang jadi kendala itu Kesulitannya dalam Memelihara guys Karena ada yang bilang Gampang mati lah Ada yang dulu itu Pernah cerita juga Beli di pasar ya Beli 4 Tiba-tiba mati semua guys Nah itu kan Parah banget ya Nah itu dia guys Ini adalah Ikan yang menurut aku Cukup sulit gitu ya Untuk dipelihara Bahkan dulu pun Aku juga pernah pelihara ikan ini Dan mati semua guys Setelah aku baca-baca lagi ya guys Jadi Ikan green spot puffer ini Menurut jurnal Bio control science and technology Ikan green spot puffer ini Termasuk ikan dari air tawar Sampai ke payau guys Jadi dia itu Air tawar bisa Air payau juga bisa Itu menurut jurnal Bio control and science and technology Nah Jadi dia itu juga Dianggap sebagai Hama guys Di pertanian Cina gitu Nah aku gak tau Gimana caranya Dia ini bisa jadi hama guys Apakah dia makan tanemannya Atau mungkin Makan Ikan ikannya ya Aku gak tau Tapi yang jelas Ini dia dijadiin Sebagai hama gitu Di Cina guys Tuh ya Warnanya hijau-hijau gitu Sebenernya ikan ini lucu-lucu aja guys Cuman kalau misalkan Untuk tank meat Saran aku sih Enggak ya Sesuai kata Pembelinya ya Eh pembeli Penjual ya Sesuai kata penjualnya Ikan ini sebaiknya Solitaire Atau sendirian aja guys Jadi Jangan dicampur Ikan-ikan kayak Neon tetra Molly gitu-gitu ya Takutnya pasti bakal Diserang sama dia guys Atau bahkan Dimakan guys Jadi Ya ikan ini Bisa dibilang Dalam tanda kutip Jahat ya guys Jadi mending sendirian aja Oh iya guys Sekalian ya Kita juga Nengok nih Kabarnya si Baban Jadi ini aku kasih nama Baban Karena dia Bantet guys Jadi ini Cana Asetika White Spot Short Buddy Nah karena dia Bantet Ya aku kasih nama Baban guys Jadi kita bakal Kasih makan Si Baban ini Pakai ini Cacing tanah guys Coba kita kasih Cacing tanah Dia pasti mau banget nih guys Oke kita coba Godain dulu Tuh Dia udah mulai Bereaksi guys Oke kita kasih Disini Mantap Tuh Langsung abis Loh guys ya Cacing tanahnya Ini memang si Baban itu Meskipun kecil ya Makannya itu Banyak juga gitu Nanti nangis Tuh ya Jadi Awalnya tuh Aku juga khawatir guys Waktu dia tinggal Ke Bandung ya Apakah dia bakal Selamat atau enggak Ternyata ya Dia masih Sehat-sehat aja gitu Bahkan tuh Cara makannya Makin menggila gitu ya Baru disodorin Di depan aja Dia udah Bereaksi kayak gitu guys Ini kan ada dua ya guys Cacing tanahnya Nah ini Satunya lagi Bakal kita kasih Ke Green Spot Povernya guys Aku gak tau Apakah dia bakal Langsung mau makan Nih kita coba ya Nih kita Jatuhin si cacing tanahnya Apakah bakal dimakan Sama si Green Spot Povernya Tuh Si Green Spot Povernya Masih keliling-keliling doang Ya mungkin Dia masih adaptasi juga sih guys Tuh Dia belum memakan Si cacing tanahnya guys Oke Padahal Di ini udah ada ya Si cacing tanahnya Udah ada di dasar Tapi dia belum Makan-makan guys Oke Semoga dia sadar Oke Tadi Kayaknya dia Sempet lihat sih guys Cuman Ya Belum mau makan juga sih Kayaknya ya Setelah ditunggu 5 menitan ya Belum juga dimakan guys Sama si Green Spot Povernya Kayaknya dia Dari tadi tuh Muter-muter Karena Kayak masih bingung gitu Dengan Tank Atau Mengeksplore lah ya Dia ini masih mengeksplore Karena baru aja Dimasukin ya Kecuali Kalau udah hitungan 24 jam Atau mungkin 3 hari 4 hari Nah itu mungkin Dia bakal mau makan guys Beda sama Cana ya Ketika dia ditaruh Dimana gitu kan Baru aja dimasukin Dia bisa aja Langsung mau makan gitu Karena Ya cana itu Adaptasinya Cepet banget Daripada Mubazir guys Mending ini Cacing tanahnya Kita ambil lagi ya Kita bakal kasihkan Ke baban guys Ya ini dia guys Makanan kedua si baban Kita lihat Apakah dia nafsu Boh Langsung dilahap guys Jadi makannya ini Bener-bener Apa ya Rakus sih Cuman Meskipun dia rakus ya Jangan terlalu Manjain Kerakusannya dia guys Karena ya dia ini bantet Ya otomatis Perut ya kan Apalagi dia masih kecil gitu Jadi ya Isinya tuh terbatas Jadi gak boleh Dikasih makan Terlalu banyak guys Yaudah guys Mungkin itu aja ya Tadi Kita udah Mindahin Semua ember Yang ada disini Ya kan Bekas ikan gapi Terus ikan gapinya Kita pindah ke bawah Dan rak Kedua dari bawah ini Kita isi dengan Dua aquarium Yang udah Dihiasi dengan Background warna putih guys Yang tengah ini cupang Yang kiri ini Green spot puffer Dan yang kanan ini Buat tank display ya Misalkan ada ikan baru masuk Nah ini kita taruh disini Supaya Kamu bisa ngeliat juga gitu Ikannya itu kayak gimana sih Atau mungkin buat Emergency guys Ikan yang sakit ya Kena white spot Dan lain-lain Itu bisa ditaruh disini Nah kalau menurut kamu Green spot Yang disini Enaknya diapain guys Apakah diberi treatment khusus kah Kayak aerator Dan lain-lain Untuk filter Nanti bakal dipasang sih guys Cuman masih beli ya Masih pesen Nanti bakal aku taruh Cuman kalau treatment khusus Entah garam Atau dan lain-lain Enaknya dikasih gak sih Atau Dibiarin waktu Awalnya aja guys Dikasih garamnya Kamu boleh banget ya Kasih saran di kolom komentar guys Oke Yaudah mungkin itu aja guys Dari aku Semoga green spot puffer Yang ini bisa bertahan Bisa hidup sehat ya Sampai jumpa di Video-video Nakama Aquatic selanjutnya guys Duh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.